Presiden AS Joe Biden mengaku telah berbincang panjang dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Sabtu 23 Desember 2023. Obrolan panjang itu juga menyinggung situasi panas di jalur Gaza. Mulanya Biden enggan membeberkan isi percakapannya dengan Netanyahu. Biden menganggap percakapan mereka sebagai percakapan pribadi. Namun salah satu wartawan memancing Biden dengan pertanyaan soal genjatan senjata antara Israel dan Hamas. Terkait hal itu, Biden menyatakan pihaknya tidak meminta Israel melakukan genjatan senjata. Hal itu disampaikan Biden kepada awak media pada Sabtu 23 Desember 2023. Di sisi lain, pihak internasional terus mendesak Israel untuk melakukan genjatan senjata. Namun Israel justru memilih terus berperang hingga Hamas disingkirkan dari jalur Gaza dan semua Sandra dibebaskan. Meski begitu, Netanyahu mengakui bahwa perang melawan Hamas telah membawa kerugian besar bagi Israel. Netanyahu merasa Israel telah kehilangan banyak tentaranya dalam perang melawan Hamas. Namun Netanyahu menyebut Israel tidak punya pilihan selain terus berperang. Kini situasi perang di Gaza disebut telah semakin memanas. Korban tewas akibat perang itu dilaporkan telah mencapai lebih dari 20 ribu jiwa. Terima kasih telah menonton!